music wuuuh ini dong salah ya dong pikirin sini ya music music wow Wow, parkiran mobilnya aja udah full. Wow. Akhirnya kita sampai di Kopi Klotok, teman-teman. Kalian udah pernah ke sini ya, dengan baju yang sama aku ke sini waktu itu. Jadi aku sama Andri, Fidi sama Yanti mungkin mereka udah ke sini. Dan ini udah jam 11 kayaknya ya. Kalian bisa tahu ini hari Sabtu. Jadi banyak banget orang di sini hari ini, teman-teman. Mobilnya aja udah full banget, kalian lihat. Ini aku sama Andri duluan. Si Fidi sama Yanti, katanya mereka udah datang. Ya dari tadi udah otorin, tapi pernah datang. Teman-teman, kalian lihat di dalamnya ini full banget. Dan ini yang di luar, teman-teman. Kalian lihat ini udah banyak banget orang. Yang Lesean itu udah panas ya. Oke, jadi sekarang aku udah barengan sama Fidi. Dan Yanti di sini. Dan kita lagi antri buat ambil pakannya, teman-teman. Kalian lihat antriannya kayak gini. Dan minumannya kita ambil kemiri di situ. Teman-teman, kalian lihat di sini ada note dari beberapa orang terkenal di sini. Kalian lihat itu dari Puan Mara nih. Terus ini siapa, kita tutup di atas. Ada Meriam Belina juga. Nah kita ke Seratina. Dan antrian kita masih panjang. Mahmud MD juga pernah kesini. Mahfud. Dia benar Mahmud kok? Oh, memang. Mahmud, malah muda. Ini ada juga. Maudi Ayunda. Terus ada Hamis Daud. Jadi mereka pernah kesini guys. Kalau mereka udah ada tanda tangan kayak gitu. Terus, nah nih dua orang ini. Oh, Mbak Nachwai juga udah pernah kesini. Terus itu siapa? Hei, tulisan SBY. 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 SBY pernah kesini. Nggak mungkin. Orang bingung. Nggak mungkin. Orang gila. Orang nilai tiba aku kayak gini. Gilo. Ibu Sri Mulani juga pernah kesini. Ah, Ibu Sri Mulani aku nge-fans. Dan tulisannya dia kayaknya yang paling bagus. Paling bisa dibaca di sini. Kayak paling rapi juga. Niat banget. Ini kayaknya niat untuk nulis ya. Dan yang paling keren dari tempat ini teman-teman kalian lihat. Salah, di bawahnya makanan dan minuman sebuah. Makanan dan minum sebuahnya. Berat. Akhirnya kita sampai di tempat ini teman-teman. Jadi kita duduk deh siang kayak gini. Kita bagi sama orang lain. Dan aku ambil ini. Banyak banget ya. Ada tempe. Lode. Dan aku nggak tau lagi yang lain. Yang tuh cuma nasi begono ya. Ini mau ambil. Telur tapi masih anteri. Oh, telur anteri-nya panjang banget. Dan pinyi yang itu. Sama ester. Itu dia telur goreng mereka. Andri, pinyi, sama yanti. Aku nggak. Ini udah gimana? Kan kayak gini. Ya, halo. Apa kabar? Terus tunjukin ke pinyi. Ya, kita lagi di sini. Cuma coba ini gimana. Bisa ya? Halo. Jadi ini tripod yang aku korang ambil. Ini ada bluetooth-nya. Dan ya, ini dia. Jadi ini bisa tongsis, bisa tripod ya? Pokoknya ini bisa dipasangin di tripodku. Karena aku belum punya yang lama. Oke, bagus. Terus coba kita stop. Oke, teman-teman. Jadi ternyata ininya, bluetooth-nya itu dia pake ala cas kayak gini. Jadi aku nggak harus mikir buat cari baterai ya. Baterai. Dan ada ini juga. Gantungannya? Iya. Iya, itu dia. Oke. Jadi dia nama tokonya di Hartono Mall. Dan mereka punya banyak aksesoris handphone di sini. Kita selesai shopping dan Pini yang shopping. Nggak ya, itu punya kulit. Makasih udah pegangin Pini. Jadi itu dia tokonya di Hartono Mall. Pini, sekarang kita mau ngapain? Apa? Mau ngapain? Mau makan dulu. SS aja ya? Iya. Jadi kita sering banget parkir motor di sini. Tapi kita makannya di SS. Itu di seberang jalan ya. Jadi kita tinggal nyeberang aja ke sana. Oke, teman-teman. Jadi ini udah beberapa hari kemudian. Dan ya, kalian lihat tripod ini. Ah, tongsis ini. Yang tadi aku sama Pini beli di video tadi ya. Tapi sebenarnya beberapa hari yang lalu. Itu bagus banget. Tapi yang ini aku pakai punya aku sendiri ya. Jadi yang dapat dari tongsis itu kayak gini. Kalian lihat. Dan itu kurang aman menurut aku. Jadi aku punya yang lama. Jadi yang ini dia lebih aman, teman-teman. Karena dia ada yang nahan kayak gini ya. Bagus. Dan ya, ini dia tripodnya. Eh, tongsisnya. Tapi masalahnya, teman-teman. Aku punya tripod ya. Sebenarnya tongsis ini mau dipasang ke sini. Tapi ini udah rusak banget. Kalian lihat ini gampang banget goyang. Jadi mau dipasang gitu. Dia selalu bergerak dan jatuh. Jadi aku selama ini cari tripod. Cuman gak dapat. Dan ada yang kecil itu 60 ribu ya. Itu aja udah mahal banget. Dan aku lihat yang besar. Yang kayak gini tadi di mall. Itu 135 ribu. Aku udah mau ambil itu. Tapi mas yang jualan disitu. Dia lama banget mau layanin aku. Aku udah nunggu lama. Tapi dia gak layanin aku ya. Jadi aku jalan. Dan pas balik ke kos. Aku lihat ada toko. Ada toko kecil yang jual perlengkapan handphone gitu. Jadi aku mampir. Cuman hanya tripod. Dan dia nawarin yang ini teman-teman. Dan itu cuman 65 ribu rupiah. Jadi tanpa panjang lebar. Aku langsung bilang. Oke aku ambil itu. Dan kalian lihat sekarang kayak gimana. Jadi ini dia setup terbaru aku. Ini tinggi tapi bagus ya. Dan tripodnya aku pasang di atasnya kayak gini. Jadi nanti aku bisa duduk dari sini. Dan backgroundnya disitu. Tapi itu masih putih polos banget ya. Jadi mungkin nanti aku bakalan outdoor ke sawah dan buat video. Mungkin view-nya lebih bagus daripada di kamar aku. Dan yang bagus lagi teman-teman di tripod ini. Jadi kalian lihat itu dipasang di sini ya ini. Nah ini aku bisa pakai untuk rekam dan stop videonya. Dan juga untuk ambil gambar. Jadi aku gak harus pegang di HP kayak gini terus kembali. Jadi aku bisa pas duduk tekan mulai rekam kayak gitu. Ya jadi berikutnya video bakalan ya tentang tips kayak cara buat thumbnail, edit video, dan sebagainya. Itu aja teman-teman untuk vlog hari ini. Terima kasih kalian udah nonton. Dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Daaah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax